Shalom saudara kudalam Tuhan Saudara Ustaz Munsir Setumorang pernah mengatakan bahwa musik itu haram karena ada kaitannya dengan kafir katanya dan di cuplikan video berikut beliau mengatakan bahwa tinggal di negara kafir itu enak katanya sangat nyaman dan sangat menyenangkan sekali nah saudara kudalam Tuhan sebelum kita lanjut mari kita melihat videonya saya beberapa televisi tapi dua tahun terakhir saya mundurkan diri ternyata jadi orang terkenal itu gak enak dimana saya bertemu sedang makan diam-diam dibayarin orang dan semua bandara internasional di luar negeri yang saya masuki tidak ada yang tidak mengenal saya kalau ikan baru saya kurang terkenal makanya yang hadir ini sedikit saya mendarat di beberapa negara luar negeri mbak keliling berapa kota tidak ada satu bandara pun yang tidak mengenal saya saya kaget juga rupanya pengaruh youtube itu makanya tamu-tamu saya dari Jerman dari USUIS dari Belanda datang ke rumah saya hanya ingin bertemu dua jam setelah itu kembali terbang ke Eropa subhanallah sedih ya di Indonesia ini saya sudah dibilang Pak Munjir kasihan bapak di Indonesia terus kemana saya diminta saya tinggal di Oxford di London lebih enak tinggal di Eropa itu saya baru pulang dari Eropa kotanya bersih sungainya itu penghormatan luar biasa tas kita tinggal di restoran sudah dua jam kita meninggalkan kota di telpon I'm sorry Mr your name ini yes promi Indonesia yes mohon maaf Anda berhenti nanti dari restoran mengantar tas uang segala macam tanpa biaya subhanallah saya pernah dulu tinggal luar negeri saya colokin HP di apartemen apartemen saya hampir 80 lantai yang tinggal sekian ribu orang kami muslim hanya berapa orang bisa dihitung dengan jari dicolokin berangkat jam 8 saya seminar astagfirullah HP tinggal bayangan saya saya di Indonesia pasti hilang gak itu pulang jam 8 malam HP masih dicolokin di lubi negara kabir tapi islami kita negara islam tapi sifatnya bukan akidahnya betul pernah ke Amerika belum ya kasihan di New York di Washington disana rumah gak ada pagar pak disana tidak ada RTRW kalau kita masuk ke komplek orang Indonesia from Indonesian my name Munzir mobil saya ada dua platnya ini dan ini nomor HP saya ini sudah melapor sama tetangga kalau jam 12 semalam ditemukan plat mobil berkeliaran depan rumah kita ke Pergo sama tetangga I'm sorry Mr. Munzir sepertinya ada mobil berkeliaran bukan mobil anda di depan rumah tolong diwaspadai hebat gak itu insyaallah bulan 4 ini insyaallah saya ke diundang ke Florida Amerika ikut gak bayar sendiri luar biasa kalau bicara nyaman lebih nyaman kita tinggal disana disana rumah gak ada berkunci musim dingin kemarin saya kesana musim dingin suhu minus 6 itu minus 6 sampai minus 20 orang barat orang bule Amerika biasanya ke luar negeri ke Bali saya tanya Indonesia no yang tahu cuma dua kota dia dua apa itu pertama Bali kedua lain coba paling ketiga Jogja pangean no apalagi tembilahan betul yang tahu mereka maksimal tiga kota Bali Jogja Laitoba betul silahkan kami rikir ke Eropa yang kenal cuma tiga oh ya maaf sampai jam berapa ini 10 menit lagi ya kita sambung aja tahun 2021 kita teruskan ya jadi jalan-jalan disana mereka tidak ada terkunci rumah kelantum pulang ke panggian taluk kuantan kerengat rumah gak dikunci pulang lebaran masuk gak orang jangankan terkunci aja dibongkar apalagi gak dikunci masuk musim dingin pasu sangat dingin ya saya ceritakan dulu betapa buruknya kondisi kita hari ini ada orang Indonesia lewat disana anybody home anybody home gak ada orang karena kedinginan suhu bisa 10 15 minus 15 dia buka pintu terbuka dia masuk karena kedinginan dipakai pemanas di rumah orangnya gak ada karena ada yang ke Bali ada yang ke Thailand ada yang ke Korea tiba-tiba habis musim dingin dua hari kemudian dia pulang masuk ke rumah kaget orang Indonesia ketakutan dia bilang don't worry no problem no problem orang Indonesia nanya Mr. I'm sorry kenapa Anda meninggalkan rumah kondisi tidak terkunci apa kata orang-orang bule itu kebiasaan kami musim dingin ke luar negeri kenapa kami tidak kunci rumah sebab kalau ada orang luar yang mau di perjalanan kedinginan bisa memakai pemanas di rumah kami kalau sampai kami kunci kan kasihan mereka mati kedinginan subhanallah hebat gak itu hebat gak agamanya apa non muslim kafir apa agamanya non mus garis miling jangan kenceng baik selamat menonton videonya dan kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh ustaz munsir situm orang di video tadi beliau mengatakan bahwa tinggal di daerah orang kafir itu enak katanya nyaman ya lingkungannya bersih daerahnya maju dan intinya hati ustaz munsir situm orang adem ya tinggal di daerah mayoritas kafir ya nah serauan Tuhan ini sangat luar biasa dan setelah menikmati indahnya berada di daerah kafir semoga ustaz munsir situm orang tidak lagi mengharamkan alat musik buatan orang kafir ya kalau mau menikmati indahnya daerah orang kafir kenapa alat musik harus diharamkan harus balance artinya kalau mau menikmati indahnya daerah orang kafir ya buatan mereka juga harus betul-betul dinikmati karena alat musik itu ya indah ketika kita memainkannya gitu loh bikin hati adem ya nah terhadap dolar sangat luar biasa ketika ustaz munsir situm orang mengatakan bahwa daerah kafir itu indah adem bersih maju dan lain sebagainya sebagai bukti bahwa Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang dianggap kafir oleh ustaz munsir Tuhan memberikan mereka talenta hikmat sehingga melalui talenta melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka mereka mampu membangun daerah mereka mereka mampu memperbaiki daerah mereka mereka mampu memajukan daerah mereka sehingga setiap pengunjung yang datang termasuk ustaz munsir temorang boleh menikmati indahnya daerah orang kafir boleh menikmati sejuknya ademnya majunya daerah orang kafir kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan menolong menyertai orang kafir atau orang yang dianggap kafir oleh ustaz munsir nah selamat lalui Tuhan kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua yang 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 terima kasih